Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bikin jajanan cemilan yang super enak yuk Ini modalnya gak banyak, cocok juga buat cemilan sendiri di rumah dan juga untuk ide jualan Cara bikinnya simple banget, simak terus ya ke prosesnya sampai selesai Nah disini saya akan kupas dulu untuk bahannya, saya gunakan ada pisang kapas ya Disini saya gunakan ada 6 lenjar pisang kapas, cuma ini ukurannya yang kecil ya teman-teman Kita kupas semuanya sampai selesai Kalau untuk yang besar tinggal disesuaikan aja ya untuk ukurannya Dan kemudian kulit pangsit, ini untuk kulit pangsit saya gunakan secukupnya aja Dan kita potong dulu menjadi 2 bagian ya untuk kulit pangsitnya Nah seperti ini tinggal dibelah aja menjadi 2 teman-teman Lakukan sampai selesai dan gunakan secukupnya aja Nah jika sudah dipotong-potong seperti ini, kita sisihkan dulu Lanjut disini saya akan potong-potong buah pisangnya Nah ini untuk buah pisangnya tinggal disesuaikan aja dengan ukuran pangsit ya untuk lebarnya Jadi tinggal disesuaikan aja Ini untuk 1 lenjar saya potong menjadi 3 bagian ya teman-teman Karena ini kecil-kecil, tapi kalau misalkan besar tinggal disesuaikan aja Dan misalkan untuk ide jualan juga tinggal disesuaikan ya Karena untuk pisang itu ukurannya beda-beda ya Ada yang besar, ada juga yang kecil Lanjut disini setelah dipotong-potong Saya tusuk menggunakan stick es krim ya teman-teman Nah seperti ini caranya gampang banget Ini bisa dijual dengan seribuan atau dua ribuan ya Tinggal disesuaikan dengan modal di daerah masing-masing teman-teman Nah untuk toppingnya saya juga menggunakan ada messeseres Nah untuk adonan basah ini untuk celupnya ya Saya gunakan ada 3 sendok tepung terigu, garam secukupnya Gula pasir 1 sendok makan Tambahkan air secukupnya Aduk sampai tercampur rata seperti ini ya Kemudian saya juga menggunakan ada tepung panir Nanti kita gunakan secukupnya aja Langsung aja disini kita oles pangsitnya ya Menggunakan margarin teman-teman Nah tambahkan messeseresnya Kemudian gulung seperti ini ya Tuh ini ukurannya pas banget untuk menggulungnya Karena pisangnya kecil Kalau besar bisa dibelah menjadi dua ya Nah ini diolesin dulu Apa? Pangsit ya kulit pangsitnya Tambahkan messeseres Kemudian digulung ya pisangnya Nah teman-teman bisa lihat Untuk olesan secukupnya aja Untuk topping tinggal disesuaikan dengan selera Bisa kalian tambahkan keju juga enak loh teman-teman Nah setelah selesai Langsung aja ini untuk pisang tusuknya Atau pisang seteknya ini tinggal dicelupkan ke adonan basah ya teman-teman Dan pindahkan ke tepung panir ya Dan dilumurin tepung panir teman-teman Nah ditabur seperti ini Tuh hasilnya kan cantik banget Jadinya juga lebih besar Ini dijual dua ribuan aja Apa namanya Laris banget teman-teman Nah ini kita lakukan sampai selesai Untuk adonan tepungnya pas banget ya Sisa sedikit teman-teman Nah seperti ini Kita diamkan dulu ya Selama kurang lebih ada 10 menitan Jangan langsung digoreng ya Supaya terigunya itu menempel dengan tepung panir Nah ini setelah kurang lebih 10 menit Kita diamkan Langsung aja kita goreng Gunakan api kecil ya Teman-teman jangan terlalu besar Ini untuk Apinya gunakan api kecil Setelah kecoklatan bisa kalian balik Cukup satu kali balik aja Nah ini setelah matang Angkat dan tiriskan Lakukan sampai selesai ya Teman-teman Nah ini kita tiriskan Lanjut kita goreng yang berikutnya ya Untuk teman-teman Dukung terus ya Channel Budaevia Dan terima kasih banyak Atas dukungannya selama ini Semoga untuk teman-teman Berkah dan sukses selalu ya Terima kasih banyak Tanpa teman-teman Saya gak ada apa-apanya Pokoknya terima kasih banyak ya Nah ini setelah selesai Ini tidak saya goreng semua ya Teman-teman untuk Setik Pisangnya ya Karena ini banyak banget Jadinya Jadi Saya sebagian saya bisa simpen Di freezer Atau di kulkas bagian bawah Ini bisa buat Setok besok Misalkan untuk jualan Misalkan gak habis Bisa buat besok lagi Tapi insya Allah ini Laris teman-teman Karena kita gunakan topping Jadi anak-anak itu Misalkan jual di sekolah Itu lebih suka Seperti ini ya Kita tambahkan Topping coklat Dengan maize seris Atau sprinkles ya Nah seperti ini Tambahkan sprinkles Ya seperti ini Jadi lebih cantik lagi ya Teman-teman Ini sudah selesai Selamat mencoba Wassalamualaikum Bum Bum Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba